Halo sobat-sobat mas saya 153 kali ini kita akan ngulik di kuliner terenak di Jawa Tengah ya salah satunya adalah bukfat ini ya yang akan kita gulik-gulik salah satu tempat makanan ini adalah makanan pedasnya di Semarang ya jadi kalau yang kalian suka makan pedas tempat ini cocok buat kalian ini ya restoran bukfat ini terkenal dengan ikan mangutnya yang pedas ya alias ikan asapnya itu jadi kalau kalian yang enggak kuat pedas jangan coba-coba nih ya tapi buat kalian yang pecinta selera pedas wah ini cocok sekali dan segar ya menggoda selera nah ini adalah salah satu menu ikan mangutnya yang tadi saya sebut ya yang sangat terkenal ini karena setnya ada juga belut-belut asap juga ini ya ini juga semuanya serba pedas guys ya lengkap semua pokoknya ya dan ada juga sini opor ya opor ayam atau kalian suka mau yang pedas-pedas di sini ada pilihan makanan yang tidak pedasnya juga ya tapi tetap favoritnya yaitu kepala ikannya ini ya nah ini berbagai menu pilihannya yang kalian bisa pilih di hidangan di meja depan itu ya banyak berbagai macam pilihan makanan di sini ya kalian bisa sepuasnya makan di sini asalkan tahan pedas ya pernah disini makanannya memang semuanya hampir terasa pedas-pedas gitu ya nah ini adalah menu makanan yang saya pesan ya guys ya semuanya serba pedas dan yang paling spesial adalah kepala ikan mangut persetakuahnya yang wuuh mantep pokoknya segar deh pasti berkeringat ya hehehe kuliner selanjutnya yang Wenakpol adalah asum-asum Rahayu di Kota Demak tempat ya guys ya tepatnya di Jalan Sultafattah ya 200 meter dari alun-alun Demak ya salah satu menu andalan ini adalah menu makanan favorit saya karena memang asum-asum ini rasanya khas dan enak sekali rasanya guys mantul dan bikin ketagihan tentunya ya makan asum-asum Demak dengan daya kacang makin gurih makin bagus guys cita rasanya yang asum dan sedikit pedas kuahnya yang segar waduh ketagihan deh pokoknya selanjutnya kuliner malam khas Jawa Tengah di Semarang ini ya guys ya ada nasi lewat botum yang ini juga tak kalah enaknya nih guys nasi lewat botum antriannya yang berjubel memang sudah punya fastnya sendiri ya fans fansnya yang penyuka nasi lewat khas Semarang ini ya yang memang porsinya juga luar biasa dan yang jelas wani bumbunya guys alias berani bumbunya ya dan pastinya juga tidak terlalu manis cocoklah buat lidah kalian ini ya kita cobain kuliner malamnya Semarang guys nasi lewat nasi gudeg botum di Peterongan Semarang ini ya gimana saya ngantrinya lama dah panjang bener rame kok enak kayaknya rekomen kita langsung coba enak guys masih di Jawa Tengah guys kali ini saya di kota Salatiga ya dan saya mampir di stasiun kopi Joklo Salatiga nah tempat ini memang ada ciri khas bangunan Joklo khas Jawanya ya yang unik dan yang pasti tempat ini memiliki parkiran yang luas ya jadi kalian tak perlu khawatir kalau cari parkir disini langsung kita masuk ke dalam ruang Joklo nya nih guys yang bikin saya kagum ya memang ukiran-ukiran khas Jawanya ini wah luar biasa ya menambah cita rasa kita semakin petah berlama-lama di sini ya dan sekitarnya saya berkeliling disini memang banyak ukiran-ukiran khas Jawa berstop pernak-perniknya ya anak-pernik tradisional Jawa dan sini juga ada tempat untuk santai ya di outdoornya dan di malam hari itu cocok juga nih outdoornya nih karena disini selain buat santai bisa buat ngopi-ngopi juga ya guys ya sambil menunggu pesanan makanan saya nih guys saya berkeliling di sekitar restoran stasiun kopi joklo ya bukan kopi nah disini ada pernak-pernik khas Jawa ya yang seperti tadi kita lihat nah memang disini ornamen-ornamennya dan patung-patung hiasannya ini menarik ya ada juga sepeda tua khas ini ya khas zaman dulu ya sepeda keburah namanya kalau di Jawa ini guys nah ini pesanan makanan kita guys ada stiknya ya walaupun bangunan khas joklo tapi disini makanan kekiniannya juga nggak kalah ya ala ala barat gitu ada stiknya lengkap dengan sausnya ya dan masih dalam ruangan ini guys setelah sepeda tua tadi kita ketemu Vespa nya ya Vespa ciri khasnya ini memang cocok nih buat Instagram able foto-foto disini ya dan ruangannya di dalam joklo ini juga cukup luas dengan ukuran-ukuran mebel khas Jawa nya cocok juga nih kalian kalau buat nongkrong-nongkrong berlama-lama santai disini karena sellingnya tinggi jadi tidak terasa panas di dalam ruangan ini guys masih di outdoor bagian joklo nya guys disini juga bisa kalian smoking ya alias merokok cukup luas juga di depannya juga ada restoran joklo nya juga nih guys disini yang menyediakan ciri khas makanan tradisional ya alias makanan khas Nusantara kalau yang tadi di atas joklo tadi itu memang masakan khas-khas kekinian barat gitu ya Nah kalau disini nikah tradisionalnya nih guys nah saya kembali lagi ke dalam ruangan outdoor yang di joklo tadi ya guys ya di stasiun kopi joklo kopi joklo di sini yang sangat menarik saya sangat terkesan ini dengan bangunannya ya bangunan ceilingnya yang tinggi tadi dan ciri khasnya yang sangat detail ukuran-ukuran di sini ya membuat kita ini terasa kayak di suatu jaman di mana jaman jawa tradisional gitu ya hehehe Nah kita kembali lagi ke bawah tadi ini guys memang ruangan ini menyediakan berbagai aneka agama kuliner ya ada juga semacam kayak gas ibu-gas ibu di luarnya gitu dan akhirnya kita merapat ke Solo nih guys kita mampir ke soto gading satu Solo ya soto gading Solo ini sudah terkenal nih guys dengan rasanya yang khas dan kuah peningnya ya kalian bisa pilih bisa nasinya yang dicampur atau dipisah yang jelas soto ini enggak cukup kalau cuma satu piring ya hehehe jangan lupa pakai kerupuk ya guys ya karena makan soto gading ini pakai kerupuk kendarnya ini makin gurih makin mantul pokoknya ya jangan khawatir untuk soal harga disini sangat terjangkau dan murah ya jadi makanan rakyat kelasnya kelas bintang lima atau bintang empat itulah ya rasanya oke juga nih hehehe dan disini juga banyak sekali sejarah-sejarah yang ditinggalkan ya guys ya terutama foto-foto jaman presiden Soekarno foto-foto bersama raja-raja disini ada ya lengkap jaman kolonial pun juga ada lengkap disini guys karena memang soto ini sudah lama sekali ya berdiri ya tujuan kuliner selanjutnya ada di Omah Latare Ombo nih guys yang ada di Pakis Kabupaten Magelang ya ya perbatasan dekat-dekat kopeng gitu ya tempat ini memang sangat menarik dengan bangunan juglonya dan tak kalah juga tempat ini juga sangat eksklusif ya alias ya premium gitulah dengan tempatnya yang premium seperti ini sangat cocok buat kalian ngumpul-ngumpul santai atau ada acara keluarga atau sambil kuliner santai disini ya karena dengan suasana pegunungan dan udara yang sejuk wah dijamin kalian makin betah disini nih guys bahkan kesan yang pertama saya berkunjung tempat ini pun membayangkan betapa nikmatnya ya suasana alam disini sambil hiling-hiling menghilangkan stres cuman sayangnya kebetulan cuaca lagi mendung jadi kami tidak dapat melihat ke pandangan gunungannya tapi oke lah kita sambil berkeliling guys mencari spot-spot yang menarik disini ya sambil menunggu pesanan makanan nah ini adalah spot outdoornya yang mana yang mana disini kita bisa menikmati suasana pemandangan hijau alam sekitarnya ya mungkin cocoknya disini sore atau malam outdoornya untuk minum kopi hangat sangat nikmat ya hehehe nah ini adalah salah satu spot fotonya nih guys yang menjadi ikoniknya salah satu omah latari ombok coffee and resto ya sensasi suasana alam disini memang berbeda ya guys ya saya juga penasaran dan tidak mau meninggalkan momen berfoto disini tentunya guys karena memang disini tempatnya sungguh sejuk dan yang cantik sekali ya tak kalah dengan tempat-tempat kuliner yang lainnya tentunya sambil menikmati perkubunan hijau dan elok guys sepertinya cuaca mulai mendung gelap dan rasa-rasanya akan turun hujan ya hehehe seperti pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan baiknya kita berteduh dulu ya guys ya hehehe setelah puas menikmati pemandangan sekitarnya ini ya terutama pemandangan gunung merbabu yang sedang tertutup oleh kabut dan disini juga banyak berbagai pemandangan gunung ya selain itu juga ada pemandangan gunung cinjomoyo ya cuman sayangnya enggak kelihatan ini karena lagi berkabut tuh guys nah halo halo guys masih bersama Mas saya 153 kita saat ini ada di Oma Latare Ombo ya tepatnya di perbatasan Ngablak Tegaljo ya kurang lebih tengah-tengahnya Magelang salah tiga ya jadi disini sini ada tiga gunung dunia bagus restonya juga oke sekali tempatnya sejuk di kalian bisa lihat kalian bisa menikmati kulineran disini sambil kopi santai ya di sini tempatnya viewnya oke kalian bisa tempatnya sendiri pemandangannya yang luar biasa oke guys jangan lupa kalau kalian lagi mampir ke Kopeng atau ke Ngablak Tegaljo Magelang mampir ke Omah Latare Ombo ya ini restoran konsep outdoor dan kafenya dengan berbagai menu makanan pilihan ya bermacam-macam dan kalian juga bisa menikmati suasana alam disini yang sejuk dan spot fotonya sangat rekom see you akhirnya kita santap makanan pesanan kita ya guys ya di sini banyak berbagai menu variatif yang modern tapi dipesajikan dengan berbagai kuliner khas nusantara ya ada salah satunya adalah shop ikannya nih guys yang kasih pesan ini ya ada juga ayam bakar dan banyak berbagai macam menunya ya dan ada candlelight dinernya ini ya cuman ini karena masih sore siang jadi belum terasa romantis candlelight dinernya ya hehehe nah di indornya di indornya Omah Latare Ombo ini guys disini juga tersedia bar khususnya ya spesial kalian yang suka minuman khasnya selain kopi di sini juga aneka macam minuman yang ada di etalasenya yang kalian suka cara-cara khas eh kopi-kofi Indoor segitu gak cocok sekali nih guys karena di sini indornya juga terasa ini ditambah suasana luar dingin nah kita langsung naik ke atas nih guys kebetulan di atas juga ada ruangannya juga ada indornya ada outdoornya dan akhirnya cuaca turun hujan guys kita menikmati hujan-hujan ya di daerah pegunungan pakis magelang deket kopeng ini ya ya memang terasa romantis nih guys kalau hujan-hujan gini ya hehehe dan makin dingin cuacanya makin nikmat kalian makan hangat atau minuman-minuman hangat dan kopi-kopi yang spesial ya di sini dan disini memang punya kenangan tersendiri bagi saya ya karena selain bangunannya yang masih khas Nusantara Cuklo Jawa ini tapi juga memiliki khas eksentrik gitu ya guys ya non-exotic gitu nah sellingnya yang khas Jawa Joglo ini yang membuat saya dimana-mana setiap berada di kuliner Jawa ini membuat saya ter-persona gitu guys hehehe ruang kuliner selanjutnya masih khas Joglo Jawa guys ada di Joglo Kipenjawi kota Saratiga ya dan disini juga tak kalah menarik bangunan Joglo nya guys selain sekalian juga bisa kuliner santai disini ya dan bangunan khas Joglo Kipenjawi ini lebih terkesan apa ya lebih ke kental gitu ya guys ya suasananya lebih kental dan disini suasananya yang sunyi tidak rame ya kan membuat disini makin apa ya tenang gitu guys dan ini adalah salah satu gas itu diluarnya ya berbagai ornamen dengan tulisan Jawanya membuat disini tempatnya sotok nih kalau kalian mau cari spot-spot Instagram Apple atau sekitar foto-foto gitu ya nah dibangunan Joglo di dekat kasir nih guys banyak ornamen-ornamen tuansa Jawa ya zaman-zaman jaman-zaman kental desa di Jawa ya saya sangat tertarik sekali selain itu disini juga ada berbagai macam ornamen seperti patung-patung kas Hindu ya dan ukiran-ukirannya yang sangat detail sangat esotik ya itu juga ada patung apa ya tentara zaman dulu ya zaman perjuangan ceritanya nih guys ya jangan dan perjuangan calon pahlawan kepentingan ya hehehe dan luasannya yang sangat elok ini di dalamnya kita masuk lanjut berbagai macam patung-patung khasnya ya khas ornamen Hindu gitu dan ada juga ukiran-ukiran dan tentu ciri khasnya ya ada patung ukiran ke depan casila ada juga Cleopatra wah ini sepertinya yang punya restoran ini bahwa punya rasa seni yang tinggi ya masuk salah satu lukisan ini yang menarik nih guys lukisan yang eksotik ya menampilkan keindahan ya seperti itulah ya yang menarik lukisan ini ada seorang wanita yang menunjukkan kasih sayang seorang ibu ya guys ya nah lanjut lagi ornamen-ornamen yang menarik ini sepertinya banyak ciri khas seperti kayak di Bali gitu ya guys ya hehehe saya juga sangat kagum nih dengan koleksi berbagai macam yang ada di Jogloki di Penjauhi ini ya sangat-sangat luansa etnik Jawa ini guys nah disini juga ada patung puno kawan pernamen puno kawan eh bukan puno kawan ini apa ya ya bener puno kawan ya Bagong Petro Kareng ya Semar di sini juga ada berbagai macam foto para pangkawan ya ada juga ini salah satu pangkawan yang terkenal yaitu Jenderal Sudjirman nih guys Jenderal besar Indonesia yang pertama dimanjaman kemerdekaan Indonesia ini ya ada juga dari mutisan penuh kawan hehehe semartepruk bagong kareng sangat terkenal kawan-kawan juga ini keseh cerita legenda wayang Jawa ya ada juga nih foto pahlawan agak besar juga nih ada juga ornamen patung juga ya guys ya sudah lengkap di sini nih patung laksidarta itu nah disini juga ada lukisan lawang sewu ya lawang sewu zaman Belanda nih guys yang masih khas kolonial ya Wah luar biasa nih tempat ini banyak mengandung sejarah seni yang tinggi nih guys semakin malam di sini memang semakin terasa apa ya berasa di zaman-zaman kolonial gitu ya jaman-zaman masa kemerdekaan gitu guys dengan lampu khasnya ya yang seperti zaman-zaman film zaman dulu ya cocok sekali nih kalian itu cocok berfoto-foto atau sambil santai ya Nah sekali lagi nih guys nih kita ketemu Joglo dengan ceiling yang tinggi membuat ruangan ini terasa adem ya seperti pada panggungan khas Joglo yang sebelumnya tadi saya review ya guys ya nah suasana sekitarnya pun juga masih hijau jauh dari keramaian tentunya ya jadi disini tempatnya tenang tidak berisik sini juga cocoklah sambil berfoto-foto sambil kalian berkonten-konten atau membuat suatu ide kerjaan apapun disini cocoknya di Joglo Kipendari Kota Selatika ini guys di outdoornya pun juga ada taman-taman yang cukup menarik ya karena dengan pencahayaan yang membuat suasana menjadi makin hidup makin romantis ya bener-bener mengesankan guys tempat ini guys jadi kalian harus coba kalau kalian mampir ke Kota Selatika mampir ke Joglo Kipendari Kipendari ya memang memang karena nuansanya etnik kental Jawa dan kebetulan lagi sepi disini guys lagi pengunjung terlalu banyak jadi memang ya terasa seperti gimana gitu ya Nah lanjut ini pesanan saya saya pesan bakmi kodok alias mie rebus khas Jawanya nih guys sambil nganget-nganget sore-sore dingin nah kita makan yang anget-anget sambil minum yang anget-anget pokoknya segar di badannya ya Oh sambil minum kopi kopi hitam kopi cappuccino apa saja disini seluruhnya kas tradisional Jawa guys jadi dipadukan dengan model gitu ya ada juga disini makanan cemilan snack kentang ataupun mie goreng semuanya lengkap disini guys apapun makanannya guys jangan lupa ngopi ya karena ngopi bisa meninggalkan pikiran dan bikin kalian melek hehehe selamat malam guys selamat malam guys kita ada di Raffaiki Penjawilor ya restoran dengan konsep Joglu Jawa ini sangat kental wansa Jawanya banyak-banyak pernah konik yang ulit disini makanannya oke kopinya oke semuanya juga terjangkau saya rekomen ya tempat ini penjawilor yang ada di Salatiga jangan lupa kalau main ke Salatiga mampir ke sini ya guys ya nah yang terakhir nih guys ada perawan desa les perawan desa ya di sini spesialis minuman herbal tradisional ala Jawa yang ada rempah-rempah pon pon alias jahe kunyit seri lengkap semuanya ya dan di sini minumannya sangat menyegarkan cocok untuk kalian yang mungkin kurang fit atau kecapean dan tentunya bahan-bahan alam ini sangat baik untuk kesehatan dan bisa mengangkatkan badan ya guys ya Nah ini ini adalah salah satu contoh berbagai bahan untuk minuman rempah-rempah minuman tradisional herbalnya tadi ya guys ya dan saya juga pesan minuman jahe susu yang segar banget demikian jalan-jalan kuliner terenak di Jawa Tengah bareng masa 153 sampai ketemu lagi guys di konten-konten oleh saya selanjutnya bye bye hai hai Terima kasih.